Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 7 dengan kasus terkunci akun Mi nya Kebetulan untuk casing belakangnya sudah aku bongkar Karena memang lumayan lama untuk membongkar casing belakangnya Jadi tidak aku sertakan dalam video Silahkan teman-teman gunakan cara apapun untuk membongkar casing belakangnya Jadi Redmi Note 7 ini kodenamnya adalah Lavender Kasusnya adalah terkunci akun Mi nya Kita akan coba untuk unlock akun Mi pada Redmi Note 7 ini Dengan alat kabel USB dan komputer saja Tentu saja dengan tambahan satu alat lagi yaitu pinset Karena untuk unlock akun Mi pada Redmi Note 7 Lavender ini Kita membutuhkan masuk ke download mode atau ideal mode Dan untuk masuk ke ideal mode kita membutuhkan test point menggunakan pinset Untuk itu kenapa kita membongkar casing belakangnya Kemudian untuk melakukan test point sebelumnya handphone harus kita matikan dulu Cara untuk mematikannya langsung saja kita lepaskan soket baterainya Kemudian kita pasang lagi soket baterainya Ketika handphone sudah mati langsung pasang lagi soket baterainya Dan kita lakukan test point hubungkan dua titik test point menggunakan pinset Sambil menghubungkan dua titik test point Kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali Maka otomatis handphone ini akan masuk ke ideal mode 9008 Selanjutnya kita bergabung dengan tampilan komputer kita Di sini sudah kita siapkan tiga file Yang pertama kita install tentu saja adalah driver Ada Qualcomm driver installer Langsung kita buka saja filenya dan kita jalankan installernya Kita tunggu sampai installernya berjalan Ini dia Di sini kita pilih www.ndhcp Kemudian next Kemudian kita pilih next lagi I accept Next lagi install Kita tunggu sampai driver Qualcomm nya terinstall Driver Qualcomm ini berfungsi agar handphone bisa terbaca sebagai ideal mode pada Windows yang kita gunakan Setelah selesai klik finish saja Winner nya juga kita keluarkan Kemudian kita install Mi Flash Tool dengan nama file Mi Flash Setup Inc Kita double klik saja Dan kita jalankan installernya Kalau sudah muncul tampilan installernya Winner nya bisa kita keluarkan Klik next Pilih everyone Kemudian next Kemudian next lagi Kita tunggu installing Xiaomi Flash nya sampai dengan selesai Kalau sudah selesai proses installing Xiaomi Flash nya Bisa kita pilih close Maka langsung akan muncul shortcut Xiaomi Flash pada desktop PC kita Langsung saja kita jalankan Xiaomi Flash Tool nya Dengan cara kita double klik saja shortcut Xiaomi Flash X Sampai Mi Flash Tool nya berjalan Di sini kita masih menggunakan Mi Flash 2017.4.25.0 Selanjutnya file terakhir kita adalah file unlock Mi Cloud Clean Lavender Jadi Lavender ini adalah kodename untuk Redmi Note 7 Langsung kita ekstrak klik kanan dan ekstrak di sini Untuk password nya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua M-A-G-E-L-A-N-G-F-L-A-S-H-E-R Magelang Flasher huruf kecil semua Sorry aku ulangi ya Tampaknya kepencet ini keyboard ku Oke kita ulangi ketikan password nya Magelang Flasher huruf kecil semua tanpa sepasi Kemudian klik OK dan kita tunggu sampai file nya terekstrak menjadi sebuah folder Jadi file inilah yang akan kita flashingkan untuk mengunlock akun Mi pada Redmi Note 7 Langkah selanjutnya adalah menginputkan folder Mi Cloud Clean Lavender ke Mi Flash Tool nya Caranya cukup mudah Tinggal kita pilih saja menu select pada Mi Flash Tool Kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak folder Mi Cloud Clean Lavender Kebetulan tadi aku taruh di desktop Kemudian di folder bahan Dan kita pilih folder dengan nama Mi Cloud Clean Lavender Yang kita pilih adalah folder Mi Cloud Clean Lavender Bukan folder Emacs Tetapi folder Mi Cloud Clean Lavender Kemudian klik OK Bisa kita perhatikan untuk folder Mi Cloud Clean Lavender sudah terinput pada kolom firmware di Mi Flash Tool Untuk opsi di bagian bawah Mi Flash Tool kita pilih yang Clean All saja Kemudian kita perbesar saja tampilan Mi Flash Tool nya Selanjutnya kita akan masuk ke IDL Mode Pada handphone Xiaomi Redmi Note 7 ini Dengan cara test point Namun sebelumnya kita bisa jalankan dulu device manager pada Windows yang kita gunakan Kebetulan di sini aku menggunakan Windows 10 Jadi tinggal aku cari saja device manager Fungsi device manager ini untuk mengetahui apakah handphone kita sudah masuk ke IDL Mode atau belum Oke kemudian kita lakukan test point Kita lepaskan dulu sejenak soket baterainya Kemudian pasang lagi Dan selanjutnya kita hubungkan dua titik test point Menggunakan pinset Sambil menghubungkan dua titik ini Kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali Maka handphone sudah otomatis masuk ke IDL Mode Tinggal kita letakkan handphonenya Kemudian kita hubungkan handphone ke komputer Menggunakan kabel data Perhatikan pada device manager sudah langsung muncul port kom dan LPT Di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 Untuk angka di belakang kom ini bisa berapa pun yang muncul Tidak harus sama dengan video ini Tinggal kita samakan dengan Mi Flash Tool untuk kom portnya Kita bisa pilih menu refresh pada Mi Flash Toolnya Sampai pada kolom device muncul kom yang sama dengan yang muncul pada device manager Kebetulan terbaca sebagai kom 3 dan ini sudah sama Tinggal kita eksekusi untuk unlock akun Mi nya Dengan cara kita pilih menu flash Kemudian kita tunggu sampai proses flashingnya berjalan Dan ini tidak membutuhkan akun out Untuk proses flashingnya cukup cepat Mungkin hanya sekitar 5 detik saja statusnya sudah flash done Dan resultnya juga sudah sukses Kita akan lihat hasilnya Kita bisa kembali dulu ke tampilan handphone Redmi Note 7 ini Bisa kita angkat dulu handphonenya Kemudian kita lepaskan kabel datanya Kita bisa lepaskan juga soket baterainya Agar handphone bisa keluar dari IDL mode 9008 Kemudian kita pasang lagi soket baterainya Dan kita tekan tombol power Sampai muncul logo Redmi di layar handphone ini Tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai Bisa kita letakkan dulu handphonenya Dan untuk durasi loading Kita percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu Dan ternyata handphone ini sudah menggunakan MIUI 12.5 Yang merupakan MIUI paling baru untuk Redmi Note 7 Karena tidak mendapatkan update-an MIUI 13 Bisa kita perhatikan di sini sudah tidak ada tampilan terkunci akun Mi-nya Maka tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu Kebetulan juga untuk file ini selain mengunlock akun Mi Juga sudah langsung membaipas akun Google-nya Kita tidak perlu lagi untuk membaipas ulang akun Google Ataupun melakukan verifikasi akun Google-nya Tinggal kita setup saja sampai ke tampilan menu Tampaknya untuk kondisi baterainya kritis ya Di bawah 20% Kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data Agar handphone dalam posisi charging mode Dan tidak kehabisan baterai Pada saat proses setupnya Kita tunggu sebentar Sampai proses loadingnya selesai Setelah sandi bisa kita lewati Kemudian next lagi setelah tambahan Lanjutkan pilihan peluncur Kemudian pengaturan selesai Memuat aplikasi ini loadingnya lumayan lama Jadi kita percepat saja Dan selanjutnya kita tunggu sebentar Proses loading terakhir Sebelum handphone ini masuk ke tampilan menu Setelah proses kerja yang kita lalui tadi Sekarang kita bisa menikmati hasilnya Redmi Note 7 sudah berhasil Kita unlock akun Mi-nya Dan sekaligus kita bypass akun Google-nya Ini adalah Redmi Note 7 Sudah menggunakan versi MIUI paling baru Yaitu versi 12.5.3 Sekarang tinggal kita tes saja Kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet Apakah handphone akan terkunci lagi akun Mi-nya atau tidak Di sini bisa kita gunakan jaringan internet via wifi Ataupun data seluler Kita gunakan wifi saja biar cepat ya Perhatikan handphone sudah terhubung ke jaringan internet via wifi Kita coba masuk ke menu akun Mi Dan ternyata aman Di sini akun Mi bisa kita gunakan lagi Sifatnya adalah clean Apabila ternyata handphone ini terkunci kembali akun Mi-nya Berarti handphone yang kita unlock ini bukan garansi resmi Indonesia Tetapi garansi distributor Untuk garansi distributor Teman-teman bisa menggunakan metode bypass disable Dengan tool-tool yang sudah banyak tersedia Misalnya MRTK, Unlock Tool, GSM Sulteng Tool Ataupun tool-tool yang biasa teman-teman gunakan untuk harian servicenya Bagi teman-teman yang tidak ingin ribet Bisa menggunakan jasa remote kita Langsung saja WhatsApp pada nomor di deskripsi di bawah video ini Oke terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum dan tentu saja Mantap jiwa jadi nota